Halo sahabat Jeeps, selamat datang di channel Peony Jeep dan kali ini aku akan keliling ajak kalian untuk lihat apa aja yang sedang dikirjain di Peony Jeep dan ada barang apa aja guys, karena kemarin tuh banyak banget barang masuk, 1 kontainer 40 feet, nih kita lihat dari mobil ini guys, jadi mobil ini kita lagi ngecekin kaki-kakinya karena ada beberapa kendala, ini masih ngantri guys, jadi yang ngantri itu ada mobil 1, 2, 3. kita ngerjain si jogger dulu, nah sebelum kita ke jogger, kita akan keliling dulu sambil lihat mobil ini guys, untuk Jeep JK yang warna putih ini, ketampilannya seperti ini kalian bisa lihat, kita akan ganti bumpernya dari IEV kita ganti ke anniversary yang US style, lalu ada juga nanti penambahan part, ada talang air juga, dan sisanya itu masih koordinasi masalah kita, dia masih mau tambah apa lagi, nah untuk mobil yang sebelah sini nih, ini mobil udah full spek, full modifikasi sahabat Jeeps, kalian bisa lihat ya, ini udah pake, saya bilang ini kayak helm, ini bagian sininya udah pake V-Force, fendernya juga udah pake V-Force, bumper depannya juga udah pake V-Force, nah untuk barang-barang ini, ini dan juga yang itu, kita ready guys, baru aja kemarin dateng barangnya di Peony Jeep, jadi kalian bisa tanya-tanya, via DM Instagram, atau WA Team Sales kita juga boleh, nah kalian bisa lihat ya, ini kaki-kakinya guys, coba, kameramen, tolong lihat, disini ada shock apa, dia udah pake shock dari King, nah ini udah mantep banget ya, betulnya mobil ini sering banget dipake off-road guys, makanya kan kalau kalian bisa lihat, di bagian pairnya itu kayak ada karat, karena mobil ini sering nyemplung di air maupun di lumpur, nah kan kalau kalian lihat lampu-lampunya juga nih guys, sudah keren banget, dia udah pake lampu rigid yang midnight, 50 inch, terus ada juga light bar ya, ini dari rigid juga, ini 30 inch, kalau yang ini aja light bar juga dari rigid, yang ini 20 inch, nah kalau kalian lihat, cup mesinnya, dia udah yang karbon, ini udah keren banget sobat Jeep, jadi ini bener-bener karbon, bukan cuma sticker, nah sekarang, kita lihat ke bagian depan, kita ngobrol sedikit nih sama Mas Ariel, kita tanya-tanya, mobil hitam ini lagi diapain? Mas Ariel, kita tanya dulu nih sama Mas Ariel, tadi kan ada dikendorin untuk, apa namanya Mas? Dracling ya? Oh Long Thai Road, yang dikendorin guys, jadi, ini gimana Mas Ariel, udah bener apa belum? Nah, jadi setelah ini, kita akan tes di tol, bagaimana kaki-kaki ini, udah bener apa belum? Lalu, yang pasti kita harus ke jogger nih guys, lihat nih, buat kalian yang belum lihat si jogger kayak apa, sekarang bentuknya udah kayak gini guys, dia udah berubah, udah gak sama lagi kayak jogger yang kita kenal, dia udah pake trail rack, itu dari Evo, Evo, nih, dia udah pake trail rack dari Evo, terus, di bagian atasnya juga, udah pake roof rack, itu dari Evo juga, nah, yang unik nih guys, bumper belakangnya, jadi bumper belakangnya ini, dari ADD Off-Road, yang Steel Factor, ini sebenernya untuk mobil Jeep JL, cuman sama onernya, dia bilang, gue gak mau tau, pokoknya ini harus pasang di Jeep, yaudah akhirnya kita modifikasi, dan emang orangnya juga ngasih izin buat kita, yang seharusnya plug and play di Jeep JL, cuman kan kalau di Gladiator ada beberapa tambahan, ada sudut bracketnya juga beda-beda, jadi kita harus modifikasi partnya, nah, kayak gitu sahabat Jeep, nah, sekarang aku akan kasih liat ke kalian, stok kita di lantai 1, 2, 3, 4, nah, let's go, nih sahabat Jeep, ini barang-barang kita yang baru banget dateng kemarin, belum lama ini, minggu ini yang baru dateng nih guys, jadi ini ada barang-barang untuk Jeep JK sama JL, diantara barang-barang ini, sebenernya banyak banget barang untuk Jeep JK nya sih, gitu, jadi, musik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati shock dari Fox ini shock Fox kita guys nah untuk barang-barang yang lainnya juga kita masih ada lagi kalau dilihat di bawah ada kaki-kaki dari Tera Flag di bagian bawah situ tuh ada teraflake lalu ini kita juga masih ready untuk kaki-kaki dari sinergi jadi long tie rod masih ada terus drag link sama track bar kita juga masih ada dari sinergi buat temen-temen yang mau cari nih nah ini kalian lihat juga haba Jeep kita ada ban 285 70 ringnya 17 ini ada banyak juga sih guys ini ada ban 37 juga 12,5 ring 17 ini yang AT lalu kita juga banyak banget ya guys ini yang barusan saya post di feed Instagram kita ini ada ban dari BF Goodreads ukuran 39 13,5 ringnya 17 nah dia kan udah 13,5 nih yang pasti dia tuh lebih lebar karena yang standarnya itu biasanya sih sorry bukan standarnya itu 12,5 gitu sahabat Jeep nah kalau kalian lihat ini tinggi banget kan sampai penuh guys barang-barang kita bener-bener banyak banget jadi ini ada cup mesin untuk Jeep JK gitu cup mesin Avenger sama cup mesin anniversary nah sekarang kita naik ke lantai yang terakhir oh satu lagi nih ini ada barang Yukon nih mungkin temen-temen buat yang suka banget sama off-road ini ada drive shaft dari Yukon ini biasanya temenannya drive shaft sama final gear nah sekarang kita lihat barang-barang di lantai 4 nah halo sahabat Jeep jadi ini gudang kita di lantai 4 ini banyak banget guys ada barang-barang JL juga terus ada knalpot dari Borla nah kita juga udah di relik internasional untuk Borla nya terus Magna Flow juga ada satu dan satu lagi nih ini knalpot dari Gibson ini Gibson guys terus kita juga ada Sunrider dari Bestop jadi kalau apalagi nih cuaca kan lagi kayak mendung-mendung gitu enak banget kalau kalian tuh nikmatin suasana Jakarta sore atau malam hari di Jeep JK, JL atau Gladiator kalian kalian tinggal buka bestop kepala kalian keluar sambil menikmati ademnya Jakarta kalau sore sama malam hari nih kita lihat lanjut nah oke sahabat Jeep jadi selain dari Jeep JK, Jeep JL terus Gladiator kita juga ada barang-barang untuk new Jimny ini barang-barangnya guys barang-barang Jimny kita juga ready jadi kayak tow bar nya juga ready leather atau tangga nya kita ready juga terus bumper depan sama bumper belakang kita juga ada gitu oke sahabat Jeep thank you banget nih udah nonton video kita dari awal sampai akhir dan kalau kalian masih penasaran atau pengen tanya-tanya sama kita boleh banget langsung aja DM Instagram atau kontak WSLS kita karena mungkin kalau tadi saya jelasin kan terlalu cepat ya kalian mungkin butuh detail atau kalian mau konsultasi sama kita juga bisa kalian tinggal kontak kita aja guys seperti itu nah untuk selanjutnya tontonin terus video kita ya dan jangan lupa di like comment subscribe juga guys karena saya akan memberikan informasi seputar dunia Jeep dan juga update-an apa aja yang terjadi di Pioneer Jeep kalau kalian kepo kalian harus follow Instagram kita karena kita akan update selalu di Instagram oke deh terima kasih dadah la 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 ���utan ya ya ya